Hai, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku, Mbak Uci Udah lama banget kayaknya ya Aku gak bikin konten Udah hampir 1 bulan Aku gak upload konten gitu Karena video ada, cuman belum pada Di edit, karena sibuk Atau so sibuk ya Di video kali ini, jadi aku Share aja ya, tentang pengalaman aku Kerja di BTPN Syariah Apa sih tugas Community Officer dan Senior Community Officer Di BTPN Syariah Kalau pengen tahu lebih jelas, jadi Tonton terus video aku sampai selesai ya Maaf banget ya teman-teman Kalau ini videonya kurang bagus Karena aku bikin itu di tempat kerja Mumpung lagi Gak terlalu rame, jadi aku bikin konten Terus mohon maaf juga Kalau banyak suara Pendaraan disini, karena ini di tepi jalan Oke langsung aja, mungkin Banyak teman-teman Fresh graduate, terutama nih Sering banget Baca loongan pekerjaan Di Salah satu bank Bank Syariah swasta Yaitu BTPN Syariah Sebagai Community Officer Mesti penasaran kan itu sebenarnya pekerjaannya apa sih gitu kan Jadi aku mau sedikit cerita karena aku pernah bekerja di situ Jadi simak sampai selesai Oke Community Officer itu sebenarnya Kalau dulu Waktu awal-awal BTPN Syariah berdiri itu Namanya adalah Pembina Sentra Cuman karena sekarang sudah Mengalami perubahan gitu ya Semakin baik Sekarang namanya banyak diganti Yaitu dari Pembina Sentra menjadi Community Officer Nah teman-teman mungkin yang penasaran Mau kerja di sini gitu ya Ngapain sih kerjanya Teman-teman bisa tuh lihat di Youtube-nya BTPN Syariah yang ini nih Saya Gita, seorang bankir Sebagian dari kalian pasti membayangkan Saya bekerja di gedung bertingkat Tetapi saya memilih untuk berbeda Menjadi bankir yang juga pemberdaya Memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabah Yang tinggal di pinggir kota hingga pelosok desa Ya itu memang sekilas tentang pekerjaannya Community Officer itu ya marketingnya BTPN Syariah Dan syarat masuk di sini juga ada tesnya ya Kalau minimal pendidikannya si SMA sederajat Udah bisa masuk Community Officer Dan untuk tes masuknya Dulu aku masuk tahun 2013 ya Lulus kuliah Jadi memang untuk Community Officer ini Atau pembina sentra ini Minimal pendidikannya SMA Tapi kalau misalnya D3, S1 itu boleh masuk Jadi nanti perbedaannya itu ada di gaji pokoknya Ya tapi memang perbedaannya gak terlalu jauh sih Untuk tingkat masih Community Officer Atau pembina sentra Beda lagi kalau nanti misalnya Jenjangkarnya lebih bagus Menjadi wakil manajer sentra Kalau sekarang itu adalah teller yang di kantor ofisnya Atau menjadi manajer sentra Atau kalau yang sekarang namanya itu Senior Community Officer Oke yang pertama aku mau bahas ini dulu ya Tes masuknya Jadi pas tes masuknya itu biasanya Tim dari HRD-nya BTPN Syariah itu mereka merekrut di sekolah-sekolah gitu Atau mereka membuat pengumuman gitu Tentang lowongan kerja Nanti direkrutnya dalam satu tempat Ya kalau dulu sih gitu ya Karena dulu itu pada tahun 2013 Itu kan awal banget ya Masih baru mungkin setahunan gitu ya Jadi rekrutannya itu besar-besaran Dan direkrutnya itu bareng-bareng Jadi dalam satu tempat gitu Waktu itu aku ikut rekrutan di salah satu SMK negeri di Purwokorto Nah tes masuknya itu dulu ada tes krepelin gitu Kalau nggak salah entah krepelin entah pauli gitu Yang utama sih tes itu ya Untuk psikotestnya pakai itu Terus selebihnya isi data dan lain-lain Dan waktu perekrutan itu tuh sistemnya gugur Jadi misal pas krepelinnya nggak lolos ya udah langsung gugur Terus setelah itu wawancara Nah setelah wawancara itu nanti keluar sih pengumumannya Kalau nggak salah pengumumannya nggak lama juga sih hari itu juga Kalau saat ini aku nggak paham ya Perekrutannya seperti itu Masih seperti itu apa enggak Karena kan mungkin sekarang kebutuhan karyawannya gitu kan Udah mengecil ya Nggak sebesar dulu gitu Mungkin perekrutannya lebih di kantor KFO namanya Ya ofisnya BTPN Syariah yang udah ada di masing-masing kota gitu sih Jadi mungkin lebih sempit lah gitu Daripada dulu Nah nanti kalau setelah wawancaranya udah lolos gitu ya Nanti ada tahap medical check-up Kalau medical check-upnya juga cuman Apa ya Kayak tes urin aja sih Tes urin Di lab laboratorium gitu doang Dan itu nggak ada dipungut biaya sama sekali Jadi semuanya medical check-up, tes segala macam itu semua gratis Dan sebelumnya aku kasih tahu dulu Bahwa BTPN Syariah itu adalah bank yang fokus pada usaha UMKM Menengah ke bawah gitu untuk ibu-ibu ya Khusus ibu-ibu atau wanita Jadi sekarang udah banyak banget bank yang punya produk seperti ini Kayak misalnya yang sebelum BTPN Syariah itu ada yang namanya MBK Ada yang namanya Bina Arta Dan sekarang BUMN pun udah punya yaitu PNM Mekar Nah itu produknya hampir sama seperti BTPN Syariah Jadi intinya sebuah produk untuk ya peminjaman gitu ya Pinjaman uang untuk para ibu-ibu untuk modal usaha kayak gitu Cuman yang membedakan ini adalah harus kelompokan ya Jadi secara berkelompok Jadi kita sebagai community officer itu harus mencari Sekelompok ibu-ibu yang butuh modal usaha dan mau usaha gitu Jadi uangnya untuk usaha mereka Dan nanti juga angsurannya secara kelompok gitu Jadi kita mencari nasabah intinya gitu Dan ada targetnya sih setiap community officer itu ada targetnya masing-masing Jadi kalau targetnya itu disesuaikan dengan MMS-nya Sebagai anggota tim community officer Saya mendapatkan berbagai fasilitas yang mendukung kinerja saya Nah fasilitas yang didapat itu Yang waktu aku ya dulu itu menjadi community officer itu Yang pertama sih gaji pokok ya Gaji pokok jelas gaji pokoknya itu menyesuaikan dengan UMK Kita target nggak target kita dapat gaji pokok Kemudian ada fasilitas kendaraan Jadi kendaraannya itu dipinjemin gitu ya Bank itu punya motor untuk para community officer ini dipakai gitu Terus BBM juga ada anggarannya sendiri Jadi kita benar-benar kayak berangkat terus pakai motornya mereka gitu Terus kan kerjanya marketing ya Jadi nyari nasabah gitu ke masyarakat gitu Disesuaikan dengan wilayah masing-masing Terus selain itu ada asuransi kesehatan ya Asuransi kesehatannya ada dua sih Kalau dulu aku yang pertama Pakainya Aviva dari Astra Dulu kan belum ada kayak kewajiban BPJS ya Terus kemudian setahun bekerja Terus ada dari pemerintah tuh kayak Mewajibkan pakai BPJS kesehatan Akhirnya ada dua gitu Asuransinya BPJS dan yang swasta itu tadi Terus ada BPJS ketenaga kerjaan juga Yang dulunya jam sostek itu ada Terus dapat insentif juga Insentifnya memang nggak terlalu banyak Tapi memang ada insentifnya Perhitungannya sudah berubah ya Jadi mungkin perhitungan insentifnya Setiap tahunnya itu berubah Sesuai dengan kebijakan mereka Terus ada MES juga Jadi ini kan timnya tim lapangan gitu ya Jadi timnya itu terdiri dari Kalau dulu ya Kalau tahun 2013 itu terdiri dari Empat community officer Satu WMS atau yang adminnya gitu Yang satu lagi adalah manager sentra Atau yang sekarang senior community officer Tapi kalau sekarang setahu aku Berdasarkan tanya sama teman aku yang masih Bekerja di sana itu sekarang Formasinya itu cuma Yang di MES itu cuma community officer Sama senior community officer Jadi yang dulunya PS atau Pembina sentra Dan manager sentra ajar Nah adminnya ini Karena sekarang sudah punya kantor kan Di kota gitu Di kabupatennya Jadi adminnya itu sekarang Jadi cuma di kantor aja Kalau dulu kan ada Di setiap MES ada gitu ya Jadi memang kita dapat MES Kita bisa tidur di situ Kemudian ada anggaran untuk Membayar Istilahnya asisten rumah tangga ya Lumayan juga sih Kayak fasilitasnya itu menurut aku Cukup ya Memang kerjaannya itu memang Cukup capek juga Karena kita kan marketing gitu Jadi selain tadi Nyari nasabah Juga bertugas untuk menarik angsuran Jadi kalau misalnya BTPN Syariah ini Produknya kan untuk kelompokan ibu-ibu ya Dan secara berkelompok Nanti setiap 2 minggu sekali Petugas community officer ini CO ini Kayak bikin janji sama ibu-ibunya Untuk hari apa pencairannya Dan untuk hari Dan angsurannya itu 2 minggu kemudian dari hari pencairan Misalnya kita dapat nasabah nih Sebagai community officer Kemudian kita proseskan Diproses Satu-satu disuruh V Kemudian usahanya apa Ditanyain Perhitungannya bagaimana Terus lolos Nah misalnya Seminggu setelah Seminggu atau 2 minggu Setelah pengajuan gitu ya Pemberkasan Datanya nasabah ini Baru pencairan Misalnya pencairannya Jatuhnya hari Senin gitu Misalnya atau Selasa Berarti nanti Angsurannya 2 minggu setelah itu Nah jadi memang Ibu-ibunya nanti Nasabahnya itu Dikumpulin Di suatu tempat Misalnya Satu kelompok Sepuluh orang gitu Kalau dulu sih Sepuluh sampai lima belas orang ya Kalau sekarang gak tahu Tapi ada juga Kelompok yang udah Satu tahun Udah Misalnya udah jalan Dan nasabah bagus Itu ada namanya Kelompok Apa ya istilahnya ya Intinya usaha yang lebih gede gitu lah Pinjamannya lebih gede itu Minimal kelompoknya Tiga orang Nah community officer ini kan Datang ya Ketempat TRS namanya Pertemuan rutin sentra Intinya sih Kumpulan gitu Suruh setor Tapi ibu-ibunya wajib datang gitu Kehadirannya kayak di absen Absen itu berfungsi untuk Apa ya Kayak Kayak Performanya nasabah itu gitu Dia Sungguh-sungguh enggak gitu Terus Setorannya bagus Enggak lancar enggak Datangnya rajin apa enggak gitu Biasanya kalau Bagus Kalau rajin Nanti kan bisa dapat Pinjaman lagi Lebih mudah Dan kadang-kadang juga Di MMS itu Kayak ada program Hadiah kecil-kecilan Buat nasabahnya gitu Jadi Teman-teman community officer itu Narik angsurannya Gitu Habis itu Nagih juga Jadi kalau misalnya ada yang Enggak bayar Kan harusnya itu kan Ditalangin ya Sama teman-temannya Cuman kan Kalau untuk kasus nasabah Yang agak susah Itu kan biasanya Enggak mau bayar Nah itu biasanya Yang nagih community officer juga Ditemenin sama Seniornya Senior community officer Atau SCO-nya Kalau Nasabahnya susah Kalau misalnya Nasabahnya gampang Enggak Jadi kalau teman-teman Berminat Buat jadi CO tersebut Harus siap Untuk menghadapi hal tersebut Yang pertama sih Persiapan mental ya Terus Harus pintar ngomong juga Tapi itu bisa di Asah sih Kalau misalnya teman-teman tertarik Biasanya Nanti diarahinnya gampang Tapi kalau teman-teman Dari awal udah gak tertarik Ya susah ke sananya Biasanya yang bikin Mental down itu Ketika beradaban dengan Nasabah yang susah sih Yang rumit Karena harus Nagih Gitu kan Ya pintar-pintarnya Kita sih bisa apa enggak Gitu Tapi nanti dibantu Sama SCO-nya Kalau misalnya susah lagi Biasanya nanti PM-nya Atasan SCO-nya Itu nanti Keturun tangan juga Tapi lebih berfokus Pada Kita kejar target Targetnya itu Pencairan rupiah Jadi misalnya Satu bulan Targetnya 300 juta Dalam satu MMS tersebut 300 juta Ada Empat marketing Atau empat CO itu Dibagi 300 Dibagi empat Berarti sekitar Satu orang 75 juta Dan untuk pencairannya Satu nasabah itu Biasanya untuk Tenor Tahun pertama Baru itu Cuma 1.500.000 Sampai dengan 2 juta rupiah Jadi enggak bisa banyak Makanya kalau misal 75 juta aja Misal Satu kelompoknya itu 10 ya 10 kali 2 jutaan 20 juta Paling enggak kita dapat 3 kelompok 3 kelompok Kalau untuk awal-awal Masih gampang Harinya Tergantung daerahnya juga Karena masing-masing Daerah itu Potensinya berbeda Untuk masalah gaji Pasti banyak yang penasaran Untuk gajinya sendiri Community officer itu Sesuai dengan UMK Misal nih UMKnya itu 1.500.000 Itu untuk lulusan SMA sederajat Itu segitu Gaji pokoknya 1.500.000 Terus Untuk S1 D3 Itu biasanya Cuma selisih 200 sampai 300 aja Jadi misalnya Gaji pokoknya Community officer CO yang lulusan SMA itu 1.300.000 Berarti nanti Kalau yang lulusan D3 atau S1 itu 1.500.000 Atau 1.600.000 Plus insentif Insentifnya itu Biasanya gak Setiap bulan sih Dibayarnya kayak 3 bulan sekali Ataupun 6 bulan sekali Aku agak lupa ya Cuma memang dulu Insentifnya gak terlalu banyak Suka-dukanya Kerja di BTPN Syariah Itu sukanya Teman-temannya Banyak ya Gitu Ketis perempuan-perempuan Semua Terus kita Dimanjain sama Fasilitas med Jadi Kalau yang tempatnya jauh Gitu ya Rumahnya jauh Bisa tidur di situ Terus ada Asisten rumah tangga juga Yang bantuin kita Kayak Kegiatan nyuci Udah gak mikir Karena udah masak Segala macam Udah ada yang masakin Tapi memang Anggaran untuk ART Sama Mas Makan itu Memang sendiri ya Kayak ART mungkin Gak tau Kalau sekarang ya Dulu sih Dikasih anggaran untuk ART Itu 400.000 Nanti misalnya Kurangannya itu Biasanya patungan Sama anak-anak Sama teman-teman Satu mes itu Kendaraan juga Udah dijamin kan Mestinya kita gak mikir Beli bensin gitu kan Beli BBM Karena udah Ya udah di cover gitu Udah pake Motor dari kantor gitu BBM udah dikasih dari sana Itu enaknya sih Terus Teman-temannya kan perempuan Jadi lebih kayak Kebersamaan banget sih Setiap hari gitu Kita Kita bareng gitu Sama teman-teman Itu yang bikin kangen Terus Sukanya juga Kalau kita nemu nasabah nih Nasabah yang inspiratif banget Itu aku pernah gitu Yang kayak Nasabah itu Seorang ibu gitu Walaupun dia Bukan kalangan orang mampu Tapi Semangat usahanya luar biasa Dan Dan orang-orang seperti itu Malah kayak Gak pernah Telat bayar gitu loh Gitu sih Banyak yang menginspirasi kita Terus Kita jauh lebih Bersyukur Terus kita jadi Banyak kenal orang Dan itu Bisa bikin mental kita Jadi lebih baik gitu loh Jadi Ya mentalnya kita jadi lebih kuat gitu loh Maksudnya kayak Terus kenal sama orang-orang Kita tuh jadi Gak malu ngomong sama orang Gitu Karena kita gak dituntut Untuk bisa ngomong Ke depan Orang banyak ya Kita jadi lebih Jago ngomong gitu Padahal kita bukan orang yang Pinter ngomong Aku aja tuh Sebenernya orangnya Aslinya pendiem ya Iya Sepertinya aku pendiem ya Maksudnya kayak Gak suka ngomong di depan umum Tapi karena Tuntutan seperti ini ya Aku jadi bisa ngomong Oh iya dukanya Dukanya itu Kalau kerja disini ya Itu kalau Punya nasabah yang bermasalah Kita harus nagih Gitu kayak Kita Kayak udah ngemis-ngemis gitu Tau gak sih Kita yang Minjemin Tapi kita yang ngemis gitu kan Terus Kayak kadang-kadang Kadang-kadang tuh Dapat perlakuan gak enak juga Sama nasabah Kan orang macem-macem ya Karakternya Kalau dapet karakter yang Kurang bagus gitu Kayak kurang enak gitu Itu dukanya Bikin kadang-kadang Down gitu Capek Kerjanya juga kan Mulai dari jam 8 gitu Ngelapang sampai sore Jam 4 gitu kan Istirahat sejam Terus Udah kita harus kerja Di lapangan Terus Kita juga Ngurusin dokumen-dokumennya Dokumennya itu kan Banyak banget ya Ada Form pendaftaran Harus dilengkapin dengan Syarat-syaratnya Terus abis itu Nanti ada Form survey Habis itu Kita harus ngisi Diteliti lagi Gitu Jadi kayak Berkasnya itu Banyak banget gitu Rasanya Kalau Kegiatannya banyak Misalnya di MMS itu Sudah banyak nasabah Dan Waktu untuk Ngurusin berkasnya itu Jadi lebih Sedikit kan Maka dari itu Kayak Kita tuh Malemnya Biasanya Ngelapang nih Siang ngelapang Udah selesai Habis itu Malemnya Kita udah mandi Kita udah apa Kita beres-beres Berkas gitu Diteliti Karena Disana itu Nanti ada QA Ada yang meriksa Setiap 3 bulan Sekali ada Tim QA-nya Untuk memeriksa Kesesuaian Kesesuaian Berkas Prosedur Dan semuanya Apakah selesai prosedur Apa enggak Dan itu ada penilaiannya Dan kalau penilaiannya Buruk Yang ngaruh Sama Intinya Nanti kalau penilaian buruk Berarti Oh ini Enggak benar nih Kerjanya Jadi pokoknya Ya pokoknya Gitu deh Gimana Minat Berminat Enggak kerja disitu Kerja di WTPN Syariah Kalau teman-teman Kerja disini Harus dibawa happy Gitu aja Biar enggak stres Jadi bangkir pemberdaya Adalah salah satu upaya Memujudkan liat baik Lebih cepat Karena saya Kamu Dan berjuta rakyat Indonesia Memiliki keinginan Yang sama Untuk hidup Lebih berarti Kayaknya gitu aja ya Yang bisa aku share Ke teman-teman Sebenarnya banyak banget sih Yang mau aku ceritain Tapi nanti kalau Kepanjangan nanti aku bikin part kedua ya Terima kasih banget Buat teman-teman Yang udah mau nonton aku Sampai selesai Jangan lupa Di subscribe Di like Di komentar Silahkan Yang mau nanya-nanya Nanti kalau aku bisa jawab Aku jawab Kalau aku enggak bisa jawab Ya mohon maaf Gitu Oke Segini dulu video aku Mudah-mudahan bermanfaat ya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video